Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Ungkap kriteria suami idaman, Salma Fina, nggak munafik dan cinta Tuhan Cerai di usia muda, Salma Fina Sunan ternyata tak trauma untuk menikah Hal itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan netizen di Instagram Story Seperti diketahui Salma Fina memulai hidup barunya pasca cerai dari Taki Malik Meski menerima segudang cibiran atas keputusannya lepas hijab dan pindah agama Tapi perempuan 22 tahun itu berusaha untuk tidak peduli Ada rasa trauma untuk menikah tidak kak? Tanya seorang netizen Kalau trauma nggak, tapi memang biasanya my feelings tepat tidak salah sasaran N.I. follow tak? Semacam sudah bisa spot bad boys? Jawab Salma Apalagi untuk feeling nggak enak ya Karena kalau kata et ragu elewi alarm aku bukan alarm sembarangan Tapi alarm baset on my experience why is true Pokoknya pesel paling paham urusan percintaan dunia wiku ini Tumbuhnya Masih dalam sesi tanya jawab Putri pengacara Sunan Kalijaga itu pun mengungkapkan kriteria suami idamannya Fisikal nggak ada yang gimana-gimana In fact ya mantan aku yang ganteng cuma satu wakak Karena beneran nggak pernah lihat fisik Sampai dikata-dikatain sama teman-teman aku wakak Ungkapnya Nggak munafik, terus terang mau tidak iya Nggak, cinta Tuhan itu yang pertama Nggak mudah tersinggung, nggak klingi, aku sweet di keseharian Cuma nggak bisa terus-terus unchatting Telepon aja buat ngomong cepat Lembut seperti fluffy pancake Nggak mukul, manis seperti macarun Tapi jangan lebay ya, aku nggak suka sesuatu yang berlebihan Ungkapnya Aku nggak suka dipuji tapi suka memuji Bisa mendengarkan, bisa berkomunikasi, setia Udah, traits yang tidak termasuk di atas masih bisa ditoleransi, tutupnya Pernah gagal berumah tangga Membuat Salma berhati-hati mencari calon pendamping Ia bahkan belum ingin menikah lagi dalam waktu dekat